bismillahirrahmanirrahim warriddatu warriddatu salah satu aksamin nomor sangat warriddatu salah satu aksamin warriddatu warriddatu dan adapun kemurtadan warriddatu dan adapun kemurtadan salah satu aksamin ialah tiga bagian salah satu aksamin ialah tiga bagian iktiqadatun iktiqadatun beberapa kepercayaan kepercayaan wa'af'alun dan beberapa pekerjaan-pekerjaan wa'akwalun dan beberapa ucapan-ucapan murtad murtad itu apa murtad itu artinya kembali kembali orang yang sudah asalnya sudah masuk sudah masuk meyakini agama islam meyakini agama kebenaran agama islam dan sudah mulai mengerjakan pengamalan-pengamalan agama islam cuma menjadi murtad apa murtad itu kembali kepada kekafiran keluar dari keislaman karena dia mempunyai satu keyakinan yang bertentangan dengan keislaman jadi orang kalau mempunyai satu keyakinan satu keyakinan saja yang bertentangan dengan keislaman maka dia sudah keluar dari islam nah kalau keluar dari islam bagaimana kalau keluar dari islam itu ya bukan orang islam kalau bukan orang islam kalau mati nanti tidak ditempatkan di tempatnya orang islam tapi ditempatkan di tempatnya orang kafir dimana tempatnya di neraka di neraka kalau tempat tempatnya orang islam orang islam dimana di surga jadi kalau orang orang mati orang mati 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 tidak remah orang mati itu masuk ke kuburan orang mati orang mati orang hidup ini hanya mengalami kematian sebentar orang hidup mengalami kematian sebentar sebentar sebagaimana disebutkan Al-Quran wala nudiquanna hum minal bagaimana nudiquanna 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 kullu nafsin da'iqatul mawt kullu nafsin tiap 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 hewan yang hidup da'iqatul mawt iyalah tiap-tiap manusia yang hidup tiap-tiap jin yang hidup tiap-tiap malaikat yang hidup syaitan yang hidup ini bagaimana ada ikatul mawt mencicipi kematian nyipcep sekejap pada orang nyipcep apa nyipcep nyipcep bereng apa nyipcep aeng sekejap nyipcep jadi yang dikatakan kematian itu apa kematian yang dikatakan kematian itu berpisahnya roh dengan roh apa itu sebentar itu sebentar pada waktu itu namanya mati karena rohnya berpisah dengan badan jadi hanya sebentar orang lemare jadi yaudipole mare abesa roh naban badan lamun umpamana apa roh roh kibadad numpadan nyerep ke badan arwah badan nao ya badan nao odi kenapa karena roh itu hidup roh itu hidup lemare penyer kebatan jadi hidup mata yang asalnya tidak melihat menjadi melihat kopeng asalnya tak bisa ngiding tak bisa ngiding bisa mendengar kole asalnya tak rasa apa-apa tak dirasa tak apa tak bisa rasa kipan asalnya ya tak rasa bagaimana ini kalau badan itu sudah dimasuk ibadah dimasuk roh penyerap roh menjadi hidup kalau ditarik roh itu bagaimana maka maka apa maka mata sekecil betun mata sekecil mari jadi ya apa roh istrumah kikap betun di Allah badan odik boleh ken odik nah tak pada barung odik nengdun nengdun nyaman apa odik ya lembar bersah pandemen orang tedung roha orang tedung roha apa yang dicabut apa roh kesadaran orang tidur itu yang dicabut oleh Allah roh kesadaran kalau sudah dicabut roh kesadaran jatuh orang yang setia sok mana sok keluar dalam sok keluar orang ngangit ngide tidak sadar gak gak ngiding gak sadar ngiding gak sadar ngiding menggang ngiding karena apa karena roh kehidupan masih berada dalam badan badannya yang dikeluarkan hanya roh kesadaran itu namanya tidur mentak tedung rona lengkap roh kesadaran roh kehidupan tetap berdendam berdendam mencabut cabut beten roh eh waktu cabut mati pas istrumaki roh istrumaki kan tep tep penyeret tep masuk tapi istrumaki makbisa siapa saya kebaikan orang siapa saya kebaikan nusa siapa saya kebaikan alam Allah jadi dengan istruikan bisa odik cuma odik odik tak samp pernah pada orang odik di dunia itu namanya yang dikatakan hidup hidup dengan kehidupan barzakhiyah kehidupan di alam barzakhiyah jadi yang dilihat yang dilihat apa yang dilihat bukan di alam di alam ini yang dilihat di alam barzakh jadi kalau di dalam kuburan saya basruan alam barzakh alam barzakh ini sudah di antara dunia dan akhirat ibu orang yang taat kepada Allah maka dibuka jendela dari kopurna karena suar 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 kita belum menempati melihat tapi belum menempati melihat saja sudah senang melihat saja sudah senang senang kalau orang yang tidak taat kepada Allah apalagi orang yang ingkar tidak percaya di waktu dunia ini tidak percaya kepada Allah karena tidak pernah belajar tauhid tidak pernah fikirannya memikir tentang bukti-bukti bahwa Allah itu betul-betul ada bahwa Allah itu betul-betul berkuasa Tuhan yang menciptakan alam dan seluruhnya tak tahu kebukti keyakinan itu ya pada apa pada orang bujari karena acen ya tahu karena acen tahu tahu bisa teranggaki acen ya acen ya acen itu tidak bisa diterangkan ya apa acen ya acen jadi tak usah lamon acen manis teranggaki tak kerangar te sebab yang bisa merasakan itu hanya alat perasa yang ada di 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 mencila lamon lain acela tidak bisa merasakan itu tetisa beacen kecila baru tahu rasana rasana masuk kalau acen dia ngerti itu namanya ilmu yang pengetahuannya berdasarkan alat perah perasa jadi kalau ilmu yang pengetahuan yang merupakan yang masuknya harus melalui alat perasa tidak bisa diterangkan manis rada tak jarang ngerti tak kerlak nyambel senerang kita bisa ngerti ini yang masih terang ngerti ya beri buja ya sama dengan apa sama dengan orang terutawa panas panas apa panas kalau belum pernah kulitnya alat perasa yang bisa merasakan panas dan dingin itu apa ada di mana ada di mana harus tahu itu gak tahu itu gendang namanya itu ya alat perasa itu ada berapa ada li yang dikatakan panca indria panca itu lima indria itu perasa lima alat yang merupakan alat perasa orang lamun terutawa rasa napahe manis paka paka acen ya apa itu di mana di di cile di li lidah yang cile eh gitu disitu mon terutawaka apa sehnya me celeb panas alos kasar itu dimana apa yang merasakan kulit kulit karena disitu ada urat sarap jadi bagaimana lamun terutawaka seperti apa panas itu dekatkan kepada kulitnya didekatkan kepada api atau didekatkan kepada suatu yang panas coba ajumur di bawah terik matahari di bawah sinar matahari waktu hulak turun lemaka kulitnya alat perasaan yang diberikan Allah yang ada di kulit itu akan merasakan papanis coba masuk ke dalam main maka alat perasaan di kulit itu akan merasakan di kulit coba kulit itu didekatkan pada es maka kulit itu akan merasakan di dingin akan tahu oh yang dinamakan dingin ini seperti ini namanya suatu pengetahuan yang hanya bisa masuk dari dari mana dari dari pintunya kalau pintunya alat perasa dimana diseluruh kulit ya kalau pintunya yang merasakan pahit dan manis dan celok paka acen gurih enak dimana di cile 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 mau ini ketok cile orang yang ketok cile gak kira bisa ngerasa apa sebab alat perasanya sudah dipotong ngerti gitu kalau orang ingin merasakan suara itu nyaring atau tidak nyaring suara itu enak didengar atau tidak itu dari mana telinga kalau dari mata tak bisa karena alat yang bisa memasukkan pengertian tentang suara itu adalah telinga telinga alat perasa yang bisa mengetahui hitam putih terak peteng ya pote biru merah apa mata lamon mata itu top bisa enggak bisa bisa enggak bisa jadi ini baca itu mata lamon alat perasa yang bisa merasakan roh om boceng ya roh om boceng ameng ameng bau ameng bau tak nyaman apa itu hidup ya menroh om nyaman ya orang bisa mengerti kalau kalau bau itu masuk ke dalam hidup roh nyaman bau nanti nanti akan dengar tak nyaman bau ini masuk dari mana pengertiannya dari hidung ya nah ini namanya pengetahuan da dasar ya orang tau ce are 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 terak itu namanya pengetahuan da dasar are terak ya ini namanya pengetahuan da dasar apa lagi aeng aeng celeb aeng celeb terus apa apoi panas keramek ria a alos betor waka kasar ya kan ya ini yang bisa merasakan ku kulit ya ku kulit itu kemudian bisakah bisakah mengetahui bisakah mengetahui bahwa alat perasa itu dari mana makfas bisa rasa aki kelap bisa rasa aki panas bisa rasa aki alos kasar arwah dari dimar wak siapa yang memberi gimana ini yang perlu dipikir siapa yang memberi makfas berasa manis rasa celok rasa baik acet be ya kia gore lemak ya kok bisa ada rasa seperti itu dari mana siapa yang menciptakan dan siapa yang memberi memberi apa kebisaan untuk merasakan kepada lidah itu siapa yang memberi siapa siapa beri bapak bisa bapak beri ha mohon bapak bisa beri mohon anak-anak sakit roha bisa nambahin namun orang sakit roha alat perasanya ini menjadi apa menjadi karena badannya sakit alat perasa ini menjadi berop berop kadang minuman roha manis ya nom era sakit pak pak arah pak betul nasa sakit ya gitu betul nasa sakit eh lo siapa yang ngatau roha bapak lamun bapak roha bisa abri jiri ya lamun anak-anak perpana sakit ngakan bereng manis rasa baik bisa matep matep pak siapa siapa tak bisa jadi tak bi pas pikir siapa siapa jadi ya ini perlu dipikir supaya kita kenal kepada siapa siapa bisa si apa memberi itu siapa eh jangan cek lu cek cek lu cek Allah kita nyaki bukti kita tahu ya dan dia pikir siapa roha bapak benih siapa oh ya arsa tibi melakar arsa tibi pak bisa apa apa nah ini ini gitu kita ketek mak bisa apa lamon orang raya memang mempunyai kebisaan dari dirinya sendiri bisa beres kalau usaha nanti bisa beres bisa beres coba orang 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 celok ampuh yang aku mikil ya begitu ya ampuh yang aku mikil kok tak bisa kok terus aku mikil ini apa 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 pikir siapa ya karena manusia pikir tak tulid apa semikir maki saibutahun bisa sampai kepada kebenaran yang benar sebab apa sebab akal manusia itu jalan masuknya pengertian melalui panca panca indera sebisa ngerti kepanas kotu semak kan bereng panas sebisa ngerti keapoy kolek nah kotu eh sebisa ngerti kecelep kolek nah kotu semak kabar cel tau karena seorang cel lepas eh seperti apa cel ya tak bisa orang rumah orang dar rumah ya jangan tidur ya jangan tidur tak bisa orang apa depak pengertian lamon kopeng gak tak semak boder yang nyanyi suara gak nyaman bisa dinikmati disini gak bisa kenapa karena telinga itu kemampuan mendengarnya terbah terbatas terbatas semak bisa menjauh tak bisa mata dek ya mun semak bisa menjauh tak bisa ya saya bisa ngerasa kecelep arwah mun semak menjauh tak bisa kan ya jadi bagaimana bisa akan menyelidiki seluruh alam ini kalau kalau alat untuk yang bisa memberikan pengertian itu kekuatannya terbatas 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 jadi ya manusia tak mungkin dalam waktu semak bisa tepak mikir sapa se ngatur ya akhir Allah ngutus-utusan siahnya mak Rasul Allah siapa Rasulullah mulai dari Nabi Adam banyak meninggal ada lagi meninggal ada yang terakhir siapa Nabi Muhammad s.a.w. kenapa Allah mengutus karena Allah itu belas belas Allah arwah arwah monneker 100 tahun 10 tahun 1000 tahun tak tentu bisa dapat kepada pemikiran yang benar tentang siapa yang mengatur ini siapa ini belum tentu bisa sampai ke sana jadi harus apa harus ada orang yang menunjukkan kita diberi alat berpikir oleh Allah alat berpikir akal bisa bukti bisa bukti bukti tabarak 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 Allah Tuhan untuk supaya mencoba menguji siapa yang betul-betul bisa menggunakan akalnya sehingga orang akalnya itu bisa menjadikan dirinya beruntung coba orang acer acer caranya lakuh orang acer caranya lakuh tak yakin ke guru ibadah ibadah tapi orang acer kuna aki akal paparca aja ke guru kuna aki akal mencocok bener jujur jujur kan begitu jujur tepak pada barang orang caranya akabai rojek senyaman di rumah karena orang remon aku nak keberi rojek aku nak keberi rojek senyaman aku itu nyoba kalau nyoba kacang berumpa kacang di polo di polo keberi rojek terus bujur nak berumpa bujur saya sampai lepualan di polo keberi rojek kerasain acan geloh tak nyaman aku baik yang mencobik lain aku yang aku mencobik lain kacang enggak berempah. Semuanya enggak berempah. Boleh jelis itu. Tak harus acin sekali. Kurang nyaman. Jadi, enggak remah. Enggak remah itu. Harus ada orang yang mencoba berkali, orang yang saya nyelidikin. Selidik, dicoba. Oh, korna ruah. Berapa? Setian sendok. Oh, korna. Itu harus percaya kita kepada guru itu. Karena guru itu sudah belajar kepada orang yang mencoba berkali, yang dinamakan ilmu pengetahuan itu adalah hasil penyelidikan, hasil percobaan yang berkali, berkali-kali. Sehingga merupakan suatu kesimpulan yang benar. Ini diasalkan dari pengetahuan dasar. Orang, Andik Mata, Andik Rope, Andik Jolo, Andik ya. Ada yang parlor ya. Aku naik, aku naik, aku naik. Ajalin, ajalin, ajalin. Ngata leh apa? Lintar ke jendeng. Bada batuk keker, pluk, keker, nyelam. Oh. Mak nyelam. Bada apa? Kaju keker, pluk, tak nyelam. Ngambang. Apa pita nyelam? Siapa dengar apa? Ada berat ya? Kaju berat ya? Bato berat. Berat. Kermit-kermit. Belum bisa sampai kepada kesim bulan. Karena itu harus kita belajar kepada orang yang mengadakan percobaan berkali-kali. Siapa? Orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan alam. Kalau sesuatu itu berat jenisnya itu lebih berat maka sesuatu itu akan kebawah. Empat mana bodo-bato yang tak laki ke air. Plung. Berat jenisnya. Batu dengan air lebih berat. Tuh. Aduh. Plung. Kaju yang tak laki. Berat jenisnya. Kayu dengan air lebih. maka ngambang. Oh kan ngambang iya. Garwa. Dari ini mak mak tahu apa. Bawa kula. Iya. dari guru ilmu pengetahuan fisika. Ilmu pengetahuan alam. Guru nalai ini mak. Ajar kau reng saya membuat percobaan berkali. Alangkah berjasanya orang yang mencoba berkali-kali. Karena itu kita harus menghormati kepada guru. Kita harus hormat kepada guru. Kita harus berterima kasih kepada guru. Kenapa? Karena guru itu susah yang mengadakan percobaan penduduk. Kita hanya ambil enaknya saja. Ya. Gitu. Ngerti? Ya. Ya. Gitu. Gitu. Jadi harus gitu. Nah. Allah kasihan kepada manusia. Aduh manusia Aduh maka umur sebuah tahun apa keter. Dari dimaya bisa 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 teratur sendiri. Tak bisa doh Pak. Kenapa? Karena alat untuk sampainya pengertian kepada akal ini sangat terbatas. Karena alat yang untuk mendapat pengertian keakal terbatas maka akal pun berarti terbatas. Ya. Coba itu. Jangan dong. Jangan Si aku baik kepi ben ngator kapiri ya pangeran si hanya maal Allah. otosan tak banyak orang kutub barca saja tidak begitu. Fikirlah kamu itu mempunyai akal fikiran. Neng Quran rapun afala tak tilun apakah kamu tidak berfikir dengan akal kamu. Afala tatab barun apakah kamu tidak berangan dengan akal mu. Allah ada pun nantinya akan bisa mengerti. Jadi ya orang saya tahu tahu arwah arwah majalah ta angkor. Sebab punya pengalaman. Pengalaman itu bisa didapat dengan setiap kita berada dimana-mana itu selalu pikiran, selalu hidup berfikir tentang apa yang dilihat. Ya itu. Itu pengalaman yang orang Inggris dari Arya hadis Inggris. Dharma experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling yang paling baik. Kita bisa percaya karena pengalaman. Kita bisa percaya api itu panas karena apa kulit kita pernah dekat dengan api dan merasakan panas itu seperti apa. Ya inilah. Jadi gunakan akal kita ini. Gunakan. Saya sangat kasihan sebab corona ini tidak remah. Sebab corona nak kena ajar ambur berapa di dunia. Mampas sampai Desember berapa di dunia. Tetapan di rakyat Indonesia itu akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan pikiran pikiran ya Allah makasih ilai para ini hilang karena ya begitu. Jadi ini ngerti akal ini adalah apa alat untuk menguji kebenaran yang diajarkan oleh agama is berarti semua menang menang Allah itu tidak Allah itu bagaimana Ar-Rahmanir yang paling nampak sifat Allah itu adalah sifat kebelasan diberi apa diberi rasul diberi guru guru yang belas kepada muridnya diberi ada orang yang menyelidiki ilmu sehingga menjadi suatu pengetahuan jadi ilmu itu asalnya dari pengetahuan pengetahuan itu asalnya dari pengalaman ya karena itu belajarlah sejarah orang yang makpas tahu bisa ikut asalnya dari pengalaman 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 menasallah lihat dalam sejarah asalnya sejarah ini kita bagaimana kita ini menggunakan alat tajam dari apa dari apa asalnya apa apa pertama itu dari batu itulah itulah namanya zaman batu pur 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 orang maalus apa maalus ngaku betul selasar berasar jadi dari pengalaman itu siapa yang beri pengalaman ya itulah hasil akar kita memikir dengan ini dikit ring Indonesia tak gendeng bisa menjadi bisa membuat mobil bisa membuat apa bisa cuma ring sengkak tak gendeng ring Indonesia itu terangkat orang Indonesia menjadi sama dengan orang luar dalam faelan sengkak harus mempunyai semangat supaya bisa belajar dan berpikir dengan baik ya ngerti belajar ilmu peketahuan umum untuk apa untuk kelancaran dalam kehidupan duduk kan ya ini diajarkan di SM B karena sudah listrik masuk desa maka orang rakyat itu paling sedikit pengatauan dasarnya harus sampai kepada kelas 3 SM B itu maksudnya sekolah dasar berapa sekolah dasar 9 tahun berarti pengetahuannya harus dimiliki oleh rakyat Indonesia agar supaya bisa selamat dari bahaya berapa berada mulai dari kelas 1 SMP sampai SM SMP lalamun tak tahu keilangan SMP berarti orang itu masih mengandung kebahayaan dalam hidup tak tahu sindrom sindrom itu ya begitu orang yang tak tahu ke apa masuk di rumah itu kelop jadi perlu itu tahu perlu pengetah pengetah ya itu itu pengetahuan alam pengetahuan para ahli menyelidiki tentang apa kemanfaatan alam itu bagaimana pengetahuan akhirat untuk apa itu pengetahuan akhirat itu untuk agar kita bisa mengetahui siapa sebenarnya yang diciptakan kita itu siapa yang mengatur ini siapa inilah pengetahuan agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada Rasul 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 tiba ngecah apa gunanya ilmah kemari apa gunanya benyak gunanya benyak benyak orang maknanya yakin dengan Allah bahwa Allah itu maha kuasa Allah yang menciptakan alam ini maka akan taat kepada Al muntahat apa gunanya taat ke Allah muntahat ke Allah gunanya sakap bina orang bisa sen men bisa on pada pada menelakar Allah ni serbeles Arapah Arapah mak tak kebiru la taat dia taat maka ngak na apa la taat pokok ini masih keseneng kakak bisa seneng orang bisa seneng coba kebiru orang di pikiran dengan jir ya orang namun demon tak melu seneng seneng roh tetapi Allah lamun tak nor namun lo cong ya kak kak lah aronya mana andik seneng seneng men men berantara mentah geluh lamun bik seneng meni berkiri seneng lak 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 seneng lo tak rasa tak rasa pekin tak rasa roh sebab lak tidak terbatas gila kan begitu ya ini ketih orang kan dianak pampak jalan anak saya pikir tak gen arwah ngocak melakar bapak mbuk rian serga kok itu arwah kan dian bapak menubuk kapi kok ngalah apa apa itu iya jalan anak sembel men jalan mbuk enak kok ambik anak pampak ria anak pampak ria maklis seneng kapi sopah aja bisa bisa bahagia kapi biasa seneng kapi jadi pak banduk pas ngecak dong banduk sengkok tanah sengkok ria pak hektar hari bagi parah tapi enak hektar ini saya enak nak ya lapas saya mentan teretan naruah mentak mentah geluk mentak keleban gitu nasi kan iya kan begitu iya jiriasa nyaman segal naruah oriyamak nyaman iku menamen lesong kok senaman bahaya kalah ben sorot ya lamun bapak selakar belas ongku tero ongku anak seneng agapi yator yator begitu juga manusia Allah membelas keseluruh manusia ini dengan kebelasan yang sama pada pada kemah tetimak pada seneng agapi pada peraturan agak agama aruah sehal al lamun andik na orang lain hasil usaha orang lain men la orang rida penta kalah apalah tak agak juga pikir atau beli 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 atau porob andik namun temun pasetong namun apa namun semang kok temun ya porob kita semang oleh nyaman pada 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 saling menurut legenda ade ade itulah yang dimaksudkan oleh jangan lak karabat ibi pokok seneng orang lain seneng tak tahu ini ikrayok 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 dan apa tak niser orang tua anak seduk ngedean bahik royo atau anak peneng kerana ngalah kerpet ikrayok tidak lakar orang tua seniser pengertian 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 dia 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 tak boleh saya tak boleh ramun melanggar hati orang lain kan ya disini Allah menghendaki supaya manusia jadi itu menjadi orang yang mengerti kepada keseneng mak lain kata di rumah seseneng kakabat sesihat senyaman di rumah pas taruh ini ayat di rumah ayat ya kulu asyarabu alatus ribu ngakana bakna kapi ngeno bakna kapi tapi cek lebih dari kaput kaput kakabat orang pelkak minum segelas lah rasa hilang hilang pelkak enam bulan pulan pulan nyaman pulan nyaman setem buran berat berat tak nyaman mengganggu kesehatan ya begitu jadi Allah memberikan batasan batasan itu supaya kita itu bisa apa bisa bisa muntah percaya ke Allah orang rauh ngalak seneng tapi muntah percaya ke Allah Allah ria seratur Allah setau di rumah dimasih manfaat kesehatan jangan lebih dari kebutuhan kan itu ya orang ngakan nyaman sate nyaman ngakan taker petong peren apa apa asam urat akhir ya kan kalau ntar kebanyu wang yang petong peren satu kan begitu ya orang masyarakat semua mak bi Allah rata ik bab boros mak bi Allah apa ini seti pangeran apa entah Allah ngator ngator apa ngator orang jurnal dari Allah ada besar kemampat manus Allah saya lebih tahu siap ngator siap ngator apa siap ngator siap ngator tipe mati perajok jurnal aduh perajok padahun paralot kan nyaman lancar makanya ngak ngak ngom bik sakintal tapi ini kan siapa yang tahu kepada manfaat tahu Allah karena Allah itu yang mengetahui kepada kemanfaatannya ukurannya jadi jadi kita ini harus mengikuti aturan aturan Allah subhanahu arapah karena Allah memberi aturan itu untuk kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan orang-orang lain mengetahui mengetahui melera saya ngalak kerpeti baik mau untuk kepentingan kau jangkau ria bang kau ria nyaman ngakan di sahab api lakakan nyaman melakar Allah belas kau mati toren ya sekarang benya ansei parogi apa benya ansei saya marogi paling sandik pikiran tak gena ngajiri setong dua saya pikiran fokus sebetulnya setong dua pas ngalak ngalak keroyok mati 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 apa banyak orang keroyok mati banyak orang banyak orang baci orang tak betul ya itulah Allah itu juga menghendaki agar orang sandik pikiran ngalak karab betibik roh mak leh nahan nahan lah mungkin karena nahan tibi arwah tak kuat tak tak sama orang tak men kak Allah tak kak sian Allah di lari ya bisa Sebab Allah dia bunuh. Orang ini berlaku yang berlaku yang berlaku. Seorang merah. Tak bekal. Menengah pera tak bekal. Tak bekal dari mana? Tak bekal juga ke sorga. Jadi ya? Nah ini. Jadi perlunya Tuhan melakar pangeran yang berlaku. Orang ini bisa lebih senang. Namun mari berju. Berju. Ya? Ngertai? Ya sudah. Jadi materi pengerti ya biar Allah. Ya pengerti ya biar Allah. Cuk sekap pindah aturan-aturan itu untuk kemanfaatan dan kesenangan kita. Kebahagiaan kita di dunia. Dan dia cuma akal kita itu kadang ketotopan nap. Ketotopan pengeterona ini keluar dari aturan Allah. Jangan lebih dari kebahagiaan kita. Ya. Ya sampai disini aja dulu. Jadi yang pertama kita harus percaya kepada Allah SWT. Percaya. awal wajibin alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala fa' pertama yang wajib kepada manusia. Tahu yakin bahwa Allah itu Tuhan yang maha bijaksana. Maha mengetahui. Maha belas. Yakin kepada kebelasan Allah. Tidak ada masih teryakin. Ya itu makin. Kuna aki akal kuna aki otak roh. makleh bisa ngar ngar ya sudah al-fatiha kata al-fatiha Salam. Salam. Salam.